Intro Pelatih Jordania jujur ungkap modal penting timnas Indonesia dan berpotensi bisa mengalahkan timnya di kualifikasi Piala Asia 2023 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringginkan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami cakapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Pelatih Jordania Adnan Hamad yakin timnas Indonesia akan merepotkan timnya pada kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Jabera Al-Ahmad Internasional Kuwait Sabtu 11 Juni malam waktu setempat atau Minggu 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat Bermodal kemenangan 21 atas tuan rumah Kuwait pada laga pertama timnas Indonesia memiliki motivasi lebih jelang melawan Jordania yang diunggulkan menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia 2023 Hamad menyadari kepercayaan diri sekuat timnas Indonesia sedang meningkat jelang melawan Jordania Kondisi itu disebut Hamad menjadi modal berharga Indonesia jelang laga dini hari nanti Kami sadar timnas Indonesia bakal berbekal tekat dan semangat luar biasa setelah meraih kemenangan di pertandingan pertama melawan Kuwait 21 Ucap Hamad dikutip dari situs resmi asosiasi sepak bola Jordania, GFA Jordania punya rekor bagus melawan timnas Indonesia, Yanis selalu menang dalam 4 pertemuan Tapi Hamad tinggal meremehkan tim asuhan Sintayong Terlebih dikatakan Hamad, timnas Indonesia jauh berbeda dari 4 pertemuan sebelumnya Hamad mengatakan kehadiran sejumlah pemain yang bermain di Liga-Liga Eropa membuat Indonesia memiliki tim yang lebih kuat Mereka memiliki tim bagus dan terorganisir yang mencakup sejumlah pemain profesional di Liga-Liga Eropa Dan harapan mereka untuk bersaing pada kualifikasi Piala Asia menjadi lebih besar Jadi kami harus memberikan kinerja yang ideal untuk meraih 3 poin Ucap Hamad Jordania untuk sementara berada di puncak kelas men sementara grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 mengoleksi 3 poin Jordania hanya unggul selisih gol atas timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga!